Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi kesehatan ya, terakhirnya lupa. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari layanan TI. Jadi siklus hidup dari layanan TI ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang pembahasan layanan TI. Jadi dalam siklus hidup layanan TI itu pengertiannya adalah perjalanan hidup dari sebuah layanan TI dari pengadaan, perencanaan, pengembangan sistem, operasional layanan TI sehari-hari, perbaikan dan pengembangan hingga layanan TI itu dihentikan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan dari sebuah layanan TI. Dua dari perencanaan sampai layanan TI itu tidak digunakan lagi. Nah siklus hidupnya itu, siklus hidup dari layanan TI itu ada lima, di mana siklus hidup itu adalah berdasarkan kerangka kerja dari ITAL atau Information Technology Infrastructure Library. Jadi itu adalah sebuah kerangka kerja tentang bagaimana melakukan sebuah manajemen layanan teknologi informasi atau MLTI. Jadi untuk yang siklus hidup pertama di dalam ITAL itu adalah service strategi. Jadi service strategi itu bagian tentang perencanaan jangka panjang. Jadi bagaimana untuk awal itu adalah layanan TI-nya itu harus direncanakan terlebih dahulu. Mau seperti apa layanan TI-nya. Dan itu adalah perencanaan jangka panjang. Itu masuk dalam service strategi. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah perencanaan akan ada yang namanya Oke, ini akan ada yang namanya yang service strategi ya. Kemudian setelah perencanaan itu adalah ada perancangan. Jadi perancangan adalah service design. Jadi dari yang kita rencanakan sebelumnya di service strategi, kita rancang desainnya bagaimana, desain dari layanan TI-nya. Dari situ, jadi nanti dari service design ini ada beberapa proses lagi di dalamnya, ada empat, yaitu ada supplier management, service level management, service katalog management, dan availability management. Itu adalah untuk service design. Kemudian setelah service design itu, kita akan masuk ke dalam tahap pembangunan. Jadi setelah kita perancangan, baru kita masuk ke dalam pembangunan. Dalam pembangunan ini ada yang namanya service transition. Jadi di dalam service transition ini ada lima proses. Jadi adalah change management. kemudian ada knowledge management, release and deployment management, service testing dan validation. Kemudian ada configuration management system. Itu adalah proses-proses yang ada di dalam service transition atau tahap pembangunan. Nah, setelah layanan TI sudah selesai dibangun, maka yang dilakukan adalah mulai di operasional, mulai digunakan, mulai kita gunakan. Itu masuk dalam tahapan service operation. Di dalam service operation ini akan ada proses incident management, event management, dan problem management. Jadi ada tiga proses. Kemudian setelah layanan TI itu digunakan, maka akan ada yang namanya perbaikan dan pengembangan. Nah, itu berada di dalam tahap continual process improvement. Jadi ini di sini, atau CPI. Jadi di CPI ini akan ada yang namanya tahapan peningkatan berkelanjutan. Jadi akan terjadi pengembangan terus menerus, jadi ada evaluasi, kemudian apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus dikembangkan. Nah, itu akan masuk dalam continual process improvement. Untuk yang tahapan pertama dalam siklus hidup layanan TI itu adalah service strategi atau tahap perencanaan terhadap layanan TI. Jadi pada service strategi ini biasanya adalah membangun kebijakan. Jadi dimulai dari kebijakannya dulu, pimpinan melakukan kebijakan tentang kira-kira tujuannya apa dari layanan ini dan anggarannya berapa. Kemudian setelah itu ada yang namanya pembuatan portfolio layanan yang berisi dari lingkian dari layanan TI yang dikembangkan, serta kontrak terhadap layanan TI yang akan dibangun. Nah, ini adalah kontrak itu jika melibatkan pihak eksternal dalam pembangunan perancangan dan pengoperasionalnya dengan pihak eksternal di luar organisasi tersebut. Jadi ini adalah proses-proses yang ada di dalam service strategi. Itu adalah ada yang pertama adalah strategi management for IT service. Kemudian yang kedua adalah demand management. Yang tiga adalah financial management, service portfolio management, dan ada business relationship management. Nah, ini pokoknya intinya adalah tentang kebijakan. Kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan anggaran. Kemudian ada portfolio layanan IT berisi tentang rincian-rincian dari layanan TI-nya dan ada kontrak terhadap layanan TI yang akan dibangun. Itu adalah inti dari service strategi. Kemudian tahapan kedua adalah service design, yaitu untuk mendesain layanan-layanan TI yang telah disetujui. Jadi di sini ada yang namanya rancangan. Jadi perancangannya adalah berupa perancangan kebijakan keamanan dari layanan yang akan dikembangkan dan juga membuat katalog layanan. Jadi layanannya apa saja, desainnya seperti apa. Kemudian mengembangkan yang namanya service level agreement. Layanan dengan para calon pengguna layanan dan stakeholder. Nah proses-proses yang ada di tahapan ini yang pertama adalah design coordination. Kemudian yang kedua adalah service katalog management. Kemudian yang ketiga adalah service level management. Yang keempat adalah supplier management. Yang kelima adalah availability management. Yang keenam adalah capacity management. Yang ketujuh adalah IT service continuity. Dan yang terakhir adalah information security management. Itu adalah bagian perancangan untuk service design. Kemudian setelah dirancang, kemudian ada yang namanya tahap pembangunan atau service transition. Jadi untuk yang service transition itu adalah tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan dari service design menjadi sistem layanan baru atau modifikasi sistem layanan sebelumnya. Jadi ini adalah mulai melakukan implementasi ya dari hasil design yang berasal dari tahap sebelumnya. Itu jika merupakan pembangunan untuk sistem layanan baru. Tapi kalau misalkan ini adalah merupakan modifikasi dari sistem layanan sebelumnya, maka ada yang namanya pengecekan atau untuk melihat kelemahan yang muncul sebelum diimplementasikan. Jadi di service transition itu adalah seperti itu. Kemudian proses-proses yang terjadi pada tahap ini, yang pertama adalah transaction planning and support. Kemudian change management. Tiga adalah service asset and configuration management. Kemudian yang keempat adalah release and deployment management. Yang kelima adalah service validation and testing. Yang keenam adalah change evaluation. Yang ketujuh adalah knowledge management. Itu adalah untuk tahap pembangunan dari layanan TI. Kemudian kita lanjut ke service operation. Untuk yang service operation itu berarti sudah mulai tahapan operasional layanan TI sehari-hari. Jadi pada tahapan ini biasanya dilakukan pembuatan dokumen yang mengatur regulasi layanan seperti SOP atau standard operating procedure dan juga manual atau petunjuk pemakaian layanan TI kepada pengguna layanan. Jadi di sini proses-prosesnya ada lima. Yang pertama adalah event management. Yang kedua adalah incident management. Yang ketiga adalah problem management. Yang keempat adalah request fulfillment. Dan yang kelima adalah access management. Oke itu adalah yang proses-proses yang ada di dalam service operation. Kemudian untuk yang terakhir, itu adalah continual service improvement. Itu adalah tahapan evaluasi dan untuk terhadap layanan TI yang telah berjalan. Ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI serta penyesuaian layanan TI terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Jadi dalam CSI ini, ini adalah untuk mempersiapkan rencana peningkatan terhadap layanan TI agar mampu berjalan secara berkelanjutan. Nah, proses-prosesnya ada tujuh tahapan, yaitu adalah PDCI. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan apa yang diukur. Yang kedua adalah definisi apa yang diukur. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Yang kelima adalah analisis data dan evaluasi. Yang keenam adalah presentasi temuan. Dan yang terakhir adalah menerapkan tindakan korektif. Atau perbaikan. Oke, itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Jadi besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang satu persatu dari tahapan. Yaitu untuk minggu depan kita membahas tentang service strategi. Oke, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.